Hmm, jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai anime Tower of God yang dikabarkan akan mendapatkan season 2 ya, jadi udah resmi diumumkan Yep, akhirnya setelah gak ada kabar ya kan dan kita kira cuma bakal jadi satu season aja, ternyata dapat season 2 loh Tower of God Kalau disini juga ada catatan dari author ya kan, rasanya baru kemarin itu diumumkan buat season 1 nya keluar Tapi sekarang kita berkesempatan bertemu lagi melalui season 2 Aku sangat berterima kasih kepada seluruh staff anime produksi dan juga para pembaca Dan aku gak sabar nungguin season 2 nya keluar, terima kasih untuk segala supportnya Ya, kalau mengingat anime ini dapat season 2 itu memang sangat gak diduga ya, cerita Tower of God ini panjang soalnya Btw buat season 2 ini kira-kira kalau gak salah artnya yang pertarungan bangsal itu ya, gue agak lupa udah lama soalnya Ya, nanti dia ketemu si rambut kuning ini ya kan, nanti juga jadi temennya ya kan, awalnya kayak sombong-sombong gitu sih Tapi nanti dia berkembang dengan developmentnya menjadi salah satu sekte pembenci nomor 1 Rachel di Tower of God ya Jadi gue ingat ini karakter salah satu yang disukain fans juga sih, walaupun ceritanya cukup tragis gitu Tapi kalau art pertarungan bangsal sih seharusnya gak sampai jauh kesana sih Ya, paling cuma turnamen yang memperebutkan jarum itu aja ya kan Tapi itu cukup seru lah akhirnya Tower of God dapat season 2 ya Entah apa yang mereka rencanakan, apakah bakal jadi series yang panjang atau untuk menarik para pembaca aja Tapi gue rasa masuk akal sih kalau mereka mau menarik kembali para pembaca melalui season 2nya Karena memang Tower of God tuh panjang banget dan udah lama lah gitu ceritanya Dan mungkin mereka butuh cara untuk menarik penonton baru atau pembaca baru ya Buat baca webtonnya Ya, buat kalian yang belum pernah baca ya silahkan baca di webton aja gratis harusnya ya kan Dan memang worth sih buat dibaca, gue masih ngikutin sampai sekarang Walaupun gue bacanya tiap beberapa bulan sekali sih Numpuk chapter dulu agak banyak baru gue baca Dan ya kayak gitulah, seru sih Ibaratnya Tower of God nih kayak Naruto-nya versi apa lah ya kan Versi webton karena dari segi panjangnya maksud gue, bukan dari story-nya Karena dia chapternya udah 500-an, 600-an, entah 600-an lebih ya kan Jadi memang ya kalau kalian ingin membaca fullnya harus siap-siap mental Eh, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas Gak tau kapan rilisnya season 2nya, belum ada tanggalnya tapi baru pengumumannya doang Tapi kalau ada info lebih lanjut akan gue kabar lagi di channel ini Indahnya sekian dulu Terima kasih telah menonton